Saya dirikan L Collection ini hanya berdua dengan mesin. Tiada, semua barang-barang ini memang tiada. Memang kosong, sebab kita ada dua mesin sejak dengan customer. Tapi saya rajin mesej kawan, ambil tempahan. Saya tiada staff, saya sendiri dirikan L Collection ini dengan keadaan dua mesin. Saya Elena Ginti Faizal, asal dari Sandakan, umur 33 tahun. Ada tiga orang anak, bersekolah, Sandakan, mamak asal Sandakan, bapak kudat. Belajar di Sandakan sampai derja empat. Saya mendirikan rumah tangga saya. Lepas itu, saya belajar di Giat Mara dalam bidang jahitan selama enam bulan. L Collection berada di Wawasan Plaza, Lot Mara. Dua, satu, tiga, ground floor. Saya ada staff tiga orang, termasuk saya empat. Satu lelaki, dua perempuan, dan saya lah. Pendapatan sebulan, kalau bulan-bulan biasa, dua puluh hingga tiga puluh ribu. Tapi kalau perayaan begini, kita dapat lebih kalau musim-musim raya, menjejah tujuh puluh, lapan puluh. Saya memang tiada pengalaman dalam kemahiran dan saya sepenuhnya suri rumah. Tidak bekerja disebabkan saya pun tiada pelajaran yang tinggi. Saya sekolah sampai derja empat. Saya selalu nampak pelatih-pelatih Giat Mara, mesti tanya, adik dari mana? Cakap belajar dari Giat Mara. Oh, bidang apa? Saya tanya. Mereka pun cakap lah, dalam bidang jahitan, banyak juga ada yang cakap dekat dalam sana itu kan. Jadi, saya pun hari-hari nampak, saya minta izin dengan saya punya husband. Saya cakap dengan dia, daripada saya duduk rumah, boring, tiada kerja, jaga budak. Lagipun budak saya sudah besar, ada orang jaga juga. Saya minta teman dengan dia. Saya minta temankan, saya cakap saya mau masuk Giat Mara. Lepas itu, husband pun temankan saya. Lepas saya doktor pergi Giat Mara, husband yang isi borang. Sebab saya pun tak pandai isi borang. Saya pun tak faham, mau isi apa. Tapi husband cakap, tak apa, kamu belajar saja. Sebab ini kemahiran, bukannya perlu mahu tulis pun, apalagi jahitan. Jadi, husband saya pun isi, saya kena interview. Saya kena interview, masa itu saya masih ingat. Cikgu Aisyah, interview saya. Saya cakap, bolehkah saya masuk Giat Mara? Sebab saya tidak sekolah. Saya tidak pandai menulis, saya tidak apa. Cikgu Aisyah pun tanya, asal kamu baca-baca sikit, tulis nama boleh. Bolehlah itu. Saya cakap, bolehlah. Saya sekolah di jam 4 saja. Oke, saya masuk Giat Mara, masa itu. First, saya bagitahu Cikgu Aisyah. Saya sudah masuk dalam satu minggu. Saya takut. Disebabkan keadaan yang saya nampak, ada yang pandai, ada yang tidak. Saya tidak pandai. Selepas saya masuk Giat Mara, sebulan begitu, semangat saya itu naik balik. Saya lagi, oke juga kan. Saya belajar begini, begini. Cikgu Ajar drop pola. Cikgu Ajar saya bagian itu, ini saya belajar. Sekali, apabila lepas 6 bulan saya masuk Giat Mara, saya punya pengurus Encik Saidun. Bagi tahu saya, 25 orang, saya belajar cemerlang di dalam bidang jahitan. Jadi, pengurus saya cakap, saya mau hantar kamu sebagai interview dalam rintis niaga. Saya dapatlah rintis niaga tahun 2016. 2016, saya dapat rintis niaga, saya dapat dua mesin jahit. Dari dua mesin jahit itulah, saya mula untuk berniaga di rumah. Saya menjahit di rumah dulu. Saya menjahit di rumah, ambil tempahan. Lepas saya ambil itu, modal yang separuh kena bagi untuk saya running, untuk saya punya bisnes di rumah. Mula saya untuk melangkah lagi lebih jauh, saya gagal dalam rumah tangga. Saya gagal dalam rumah tangga masa itu, umur saya dalam around 30. Umur saya 30, saya gagal dalam rumah tangga, saya masuk balik di keke. Saya masuk balik di keke, saya cakap saya tidak mau teruskan lagi bidang jahitan. Sebab saya rasa saya tidak semangat untuk saya teruskan. Adakah saya boleh maju lagi untuk kehadapan? Saya pengen HQ, saya jumpa di balai pengarah Getmarang, Cik Noh Nawawi. Saya bagi cerita tentang saya punya hidup. Bagaimana untuk saya teruskan bisnes saya di keke, sebab di sandakan, saya sudah pindah. Saya sudah gagal dalam rumah tangga, tapi Cik Noh Nawawi bagi saya peluang. Dia cakap, kenapa kamu teruskan, sebab kamu ada kemahiran yang boleh untuk kamu maju untuk ke depan. Walaupun kamu tidak ada pelajaran, saya cuba. Saya cakap dengan Noh, saya ada duit sedikit. Masa saya di rumah menjahit, saya ada duit simpanan. Belikah untuk saya buka kedai di keke, tapi saya tidak beli yang mahal. Noh bagi saya pendapat. Dia cakap, kita mohon lot marah. Kami mohon lot marah memang susah untuk saya dapat. Kami jumpa PMN, Gia Mara, Tuan Haji Roslan. Tuan Haji Roslan pun bagi saya peluang. Dia cakap, kalau kamu mau betul-betul berniaga, kita akan bagi kamu peluang. Sekarang, kita akan bagi kamu peluang untuk kamu teruskan. Di L Collection ini lah, tahun 2017, saya dirikan L Collection ini hanya berduakan mesin. Tidak ada, semua barang-barang ini memang tidak ada. Memang kosong, sebab kita ada dua mesin saja dengan customer. Tapi saya rajin mesej kawan, ambil tempahan. Saya tidak ada staf. Saya sendiri dirikan L Collection ini dengan keadaan dua mesin. Dengan keadaan duit yang cukup-cukup. Saya tidak buat pinjaman. Saya pakai duit pribadi saya. Saya pakai barang gemasnya. Semua saya simpan. Saya memang dari keluarga yang susah. Sebelas orang adik-beradik. Di perdalaman, mamak kudat gitu ulang-alik. Disebabkan saya pun tidak dapat sekolah. Disebabkan bapak saya seorang nelayan. Mamak saya sepenuhnya suri rumah. Abang-abang saya pun nelayan. Saya nekat. Saya nekat untuk berjaya. Walaupun saya tidak ada pelajaran, bukan penghalang. Untuk saya menjadi usahawan yang berjaya. L Collection mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPLB. Kerana memberi peluang L Collection bersama-sama bulan empat ini menjalankan program DLKK dalam bidang jahitan kepada golong-golongan ibu tunggal B40 untuk belajar selama tiga bulan dalam bidang jahitan di L Collection yang ditajah sepenuhnya oleh KPLB. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Giat Mara yang banyak memberi saya peluang, kemahiran, dan banyak lagi sampai saya berjaya ke tahap ini. Tanpa giat marah, tiada L Collection ini berdiri di sini. Hai, saya Elena Binti Faizan. Inilah kisah hidup saya. Kadangkala sedikit kemahiran dapat memberi kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih.